Intro Sekitar 350 kepala keluarga di 2 blok, Cangkudu dan Pasir Landeh, Desa Cipaku, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majolengka mengalami krisis air bersih. Musim kemarau yang telah 4 bulan lamanya mengalami aliran sungai Cidres dari Hulu menuju ke Hilir selama 1 bulan tidak ada pasokan. Udah ada 1 bulan. Desa ini tiap musim kemarau? Iya, tiap musim kemarau. Nggak ada air? Nggak ada. Jadi kalau musim begini warga terpaksa harus mandi ke sungai? Iya, mengantri. Duga kalau ada airnya, kalau nggak ada ya nunggu ntar, ada. Terus kondisi airnya gimana? Bau. Warga terpaksa berjalan kaki sepanjang lebih kurang 0,5 km ke sungai untuk mendapatkan air mandi, cuci, dan air minum dengan cara membuat sumur resapan. Mereka berangkat ke sungai pada pagi hari dan sore hari hanya ingin mendapatkan air yang selama ini sulit diperolehnya, bahkan harus rela antri menunggu warga lainnya. Sementara, bagi warga yang memiliki uang, air untuk minum sehari-hari membelinya dari isi ulang yang tiap sore keliling menawarkan jasa isi ulang dari Kadipaten. Ini di sini gimana? Menteri airnya, ke ini, ke sungai, ke... Ke sungai apa ini namanya, Pak? Rasi deros. Untuk minum gimana? Ya, biasa bikin-bikin lubangan, untuk belik. Ini pelangganan kekeringan apa di sini? Iya. Kalau musim kemarau, kalau musim kemarau, kalau musim kemarau, Pak. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah ketersediaan air bersih yang cukup untuk kedua blok ini, sehingga tidak menimbulkan penyakit karena mengkonsumsi air dari sungai yang kurang higienis. Dari Majalengka, Jawa Barat, at Watus PND Triberata TV, Salam Triberata.